Asal mulanya saya dikasih modal sama orang tua. Modalnya itu... Dulu saya kalau basic di elektronik. Kalau basic di elektronik, Cuman dari situ saya ingin ambil profesi ke pertanian. Waktu itu saya kerja di Cianjur. Di Cianjur di perkebunan. Saya dari situ dapat ilmu di pertanian. Saya pulang ke desa. Setelah itu saya ngembangkan di desa Seda. Dan Alhamdulillah sampai sekarang ada perkembangan seperti ini. Kalau basic lulus sekolah sih di elektronik. Dulu saya juga buka servis juga. Nah setelah saya di elektronik. Saya juga di kendaraan juga. Di bis. Nah setelah itu saya lari ke... Setelah itu saya udah nimba ilmu ke pertanian. Cuman di situ kebetulan istri yang mengeluh. Istri yang mengeluh. Pak ini kenapa ekonomi kita begini-begini aja. Itu. Nah dari situ saya berpikir. Saya minta doa restu ke orang tua. Saya mau tani. Nah itu. Setelah itu saya di kasih doa dan saya di kasih modal Pak. Asal mulanya saya di kasih modal sama orang tua. Modalnya itu bukan uang Pak. Nah itu. Lucunya orang tua saya memberi modal itu. Golok Pak. Satu golok. Dua cangkul. Tiga arit Pak. Itu. Yang saya sekarang mengenang sangat mengenang. Itu saya di kasih modal sama orang tua. Itu Pak. Justru itu Pak saya juga heran. Karena yang saya butuhkan waktu itu modal itu uang Pak. Cuman orang tua kenapa saya di kasih cangkul sama golok sama arit gitu Pak. Itu satu pertanyaan sampai sekarang. Akhirnya saya sekarang pecahkan. Oh ini modal awal yang sangat besar. Alat itu saya pergunakan Pak. Saya berkebun. Saya babat alang-alang. Ternyata iya. Oh ini loh modal arit gitu Pak. Setelah itu golok ada pohon yang besar saya tebang. Nah ketiga cangkul Pak. Oh ini loh saya akan nyangkul gitu Pak. Sampai bikin petakan. Sampai bisa menanam cabai. Seperti itu Pak. Jadi kalau tani itu bukan modal itu. Emang keuangan boleh Pak. Itu yang nomor satu. Tapi di samping itu pun ternyata modal utama itu cangkul. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Niya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kedah. Terima kasih.